Hai minasan, konnichiwa Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo Video kali ini kita akan mulai melakukan pembahasan Mongdai Bab 22 Mongdai Bab 22 yang ada di buku Minano Nihongo Basic 1 Japan Version edisi yang terbaru ya Mongdai Bab 22 ini banyak yang bilang susah-susah sih soalnya Apakah benar memang susah? Kita cek ya hasil jawabannya Kita mulai dari bagian listening atau cokai Bagian yang pertama untuk audio filenya Minasang bisa temukan di dalam audio file CD Minano Nihongo Basic 1 track 76 Dimulai dari pertanyaan pertama yang muncul yaitu Di sini saya berikan satu contoh struktur kalimat yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini Yaitu misalkan sesuai dengan keadaan saya ya Tempat kelahiran saya adalah Surabaya Maka kita terjemahan bagian topiknya dulu yaitu tempat kelahiran saya Diawali dari saya yaitu Watashi Ga karena watashi adalah pelaku utama dari kalimat ini Maka kita gunakan partikel ga Watashiga kelahiran Uma Reta Dari Uma Remashta Kita gunakan bentuk futsuke nya yaitu Uma Reta Dan sisa terakhir ada kosa kata tempat Kita gunakan Tokoro Baru diikuti wa untuk menandai topik kalimatnya Adalah Surabaya Surabaya desu Watashiga Uma Reta Tokoro wa Surabaya desu Tempat kelahiran saya adalah Surabaya Nanti Minasang bisa sesuaikan jawabannya sesuai dengan kondisinya masing-masing ya Tinggal bagian wilayahnya saja ini yang diganti Hai Nibang Ima Ichibang Hoshi Monowa Nandesuka Benda yang paling diinginkan Ichibang Hoshi Yang paling diinginkan sekarang Ima Nandesuka Apa Disini saya berikan satu contoh kalimat jawabannya Benda yang paling diinginkan sekarang Adalah mobil Maka kita bentuk dulu bagian topik kalimatnya ya Benda yang paling diinginkan sekarang Kita awali dengan sekarang Ima Yang paling diinginkan Ima Ichibang Hoshi Monowa Adalah mobil Kuruma Ima Ichibang Hoshi Monowa Kuruma Benda yang paling diinginkan Ichibang Hoshi Sekarang Adalah Kuruma Mobil Hai Sambang Kazoku de Meganeo Kaketeiru Ito ga imasuka Ini bisa kita artikan Adakah Orang Yang Memakai kacamata Dalam Keluarga Anda Ini kurang M ya Dalam Dalam keluarga Anda Atau di keluarga Anda Kazoku de Untuk pertanyaan ini Akan memunculkan Dua kemungkinan jawaban Kemungkinan jawaban yang pertama Yaitu Iya Ada orang yang memakai kacamata Maka kita bisa menjawabnya dengan Hai Ada orang yang memakai kacamata Ini kita terjemahkan Bagian paling belakang dulu ya Yaitu Kacamata Meganeo Yang pakai Untuk pakainya Karena Dalam kalimat pertanyaannya Menggunakan Kakek teiru Maka kita juga akan menggunakan Kakek teiru Kakek teiru Atau kakek teimas ya Jadi bisa kita bayangkan Seseorang itu Memakai kacamata Itu dari dulu sampai sekarang Masih berlanjut Memakai kacamata Oleh karena itu Kita gunakan Kakek teimas Meganeo kakek teiru Orang Hito Ada Ga Imas Hai Meganeo kakek teiru Hito ga Imas Iya Ada Orang Yang memakai kacamata Atau pilihan jawaban yang lain Yaitu Tidak Tidak ada orang Yang pakai kacamata Maka kita bisa menjawabnya Iye Diawali dengan menerjemahkan Paling belakang Ke sebelah kiri ya Kacamata Megane Kemudian Orang yang pakai Yang pakai Kita juga gunakan yang sama Yaitu Oh diawali O dulu ya Meganeo Untuk menandakan objek Dari kalimatnya Baru diikuti dengan Kakek teiru Orang Hito Ga Tidak ada Imaseng Iye Meganeo kakek teiru Hito ga Imaseng Tidak ada Orang Yang memakai Kacamata Tapi Jika minaseng ingin Menjawabnya Dengan cara yang pendek Sebetulnya juga bisa sih Karena pertanyaannya kan cuma Ada atau tidak Jadi Kalau misalkan Iya Ada Iya ada Maksudnya adalah Iya ada yang memakai kacamata Maka kita bisa menjawabnya Sekedar Hai Imas Karena pertanyaannya adalah Menggunakan imas Berkaitan dengan Orang Jadi Ada atau tidak Menggunakan imas Kemudian Jika tidak ada Sebetulnya Kita juga bisa Menggunakan Iye Imaseng Beginipun Juga Boleh Hai Yongbang Ima Kuru mau Kau Okaneng Harimas Kah Ima Sekarang Adakah Uang Untuk Beli Mobil Untuk pertanyaan ini Jawabannya Pasti ada kemungkinan Dua Yaitu Iya Ada Maka kita bisa menjawabnya Hai Ari Mas Atau Kemungkinan yang kedua Tidak Tidak ada Iye Ari Maseng Cukup simpel Untuk menjawab Pertanyaan Di nomor 4 Oke Kita lanjut ke Gobang Restoran De Taberu Ryorito Uchide Taberu Ryorito Dochiraga Suki Desuka Ini bisa kita artikan Masakan yang dimakan Di restoran Dan Masakan yang dimakan Di rumah Untuk yang terakhir Tidak perlu kita artikan Dochiraga Suki Desuka Suka yang mana Di antara Pilihan Dua hal ini Untuk menjawab Pertanyaan ini Saya berikan Contoh Struktur kalimatnya Yaitu Lebih suka Masakan yang dimakan Di rumah Jadi yang disukai Jadi yang disukai adalah Masakan yang dimakan Di rumah Maka ini kita terjemahkan Terlebih dahulu Rumah Uchide Makan Taberu Masakan Ryori Lebih suka Karena untuk menjawab Pola kalimat To To Dochira Tentang apa Yang kita pilih Satu hal yang kita pilih Setelah kita sebutkan Pilihannya Baru diikuti dengan Nohoga Nohoga Suki Desu Nohoga Suki Desu Ini bisa kita artikan Lebih suka Uchide Taberu Ryori Nohoga Suki Desu Lebih suka Masakan Yang dimakan Di rumah Berikutnya Kita masuk Pada bagian Listening yang kedua Untuk audio Filenya Minasan bisa Temukan pada Track 77 Diawali dengan Percakapan Yang diawali Dengan Kalimat yang Diucapkan oleh Orang perempuan Yaitu Kore Watashiga Seketake Desu Kedo Ikaga Desuka Yang bisa kita artikan Kore Ini Adalah Kue Buatan Saya Si Ada Desu Kedo Disini bisa kita artikan Si Ikaga Desuka Ikaga Desuka Ini bisa kita artikan Bagaimana Atau bisa juga Kita artikan Maukah Karena Beberapa kali Juga bisa digunakan Untuk Menawarkan Suatu benda Suatu makanan Kepada orang lain Ika 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 Gadesuka Bagaimana Atau Mau Ka Kemudian Orang laki-lakinya Menjawab Chokore To Keki Desne Itadakimasu Oishii Desne Kue Coklat Coklat Itadakimasu Berarti Dia itu Mengucapkan Itadakimasu Sambil Mau makan Kue Yang ditawarkan Oleh si Orang perempuan Selamat Makan Setelah Makan Baru dia Bilang Oishii Desne Enak Ya Kemudian Pernyataan Yang muncul Yaitu Onanuhito Wa Chokore To Keki O Tsukurimashita Orang perempuan Telah Membuat Kue Coklat Pernyataan Ini Sesuai Dengan Isi Percakapan Deskara Tadashi Kotae Wa Maru Desu Hai Nibang A Soko Ni Kasau Okanai Dekudasai Oh Tolong Jangan Meletakkan Payung Di Situ Sumimasen Kasau Okutokoro Dekudasuka Maaf Tempat Untuk Meletakkan Payung Dekudasuka Dimana Kaidang No Ushironi Oite Kudasai Tolong Diletakkan Di Belakang Tangga Bakarimashita Baik Saya Mengerti Pernyataan Yang Muncul Yaitu Kasawa Kaidang No Ushironi Okanakereba Narimasen Kasau Payungnya Harus Diletakkan Di Belakang Nya Tangga Tadashi Kotae Wa Maru Desu Karena Isi Pernyataannya Sesuai Dengan Isi Percakapan Hai Sambang Mirasang Kokoni Ata Simbong Wa Mirasang Koran Yang Ada Disini Yang Ada Disini Itu Maksudnya Tadi Yang Tadi Ada Disini Dimana Wa Ini Bisa Mewakili Dimana Karena Kata kerja Yang digunakan Adalah Bentuk Atta Jadi Ini Bisa Kita Bayangkan Koran Yang Tadi Ada Disini Itu Dimana Kemudian Orang Laki-laki Menjawab Yamada Sang Yang Membawanya Pergi Begitukah Pernyataannya Muncul Yaitu Mirasang Sekarang Sedang Membaca Koran Ini Tidak Sesuai Dengan Isi Percakapan Karena Dalam Isi Percakapan Korannya Itu Dibawa Pergi Oleh Yamada Sang Des Kara Tadashiko Taewa Batsu Des Hai Yongbang Yamada Sang Ashta Tenis Ni Ikimasen Ka Yamada Sang Besok Tidak Mau Ka Pergi Untuk Tenis Ashta Desuka Ashta Wacotto Besok Besok Cotto Cotto Disini Bisa kita artikan Tidak bisa Digunakan Pada saat Untuk Menolak Ajakan Orang Lain Kodomoto Asabi Kodomoto Ikuyaksu Kuga Arimaskara Karena Ada Janji Pergi Untuk Bermain Bersama Anak So Desuka Jah Mata Konto Begitukah Kalau Begitu Lain Kali Lagi Pernyataan Yang Muncul Yaitu Otokono Hito Ashing Desne Photo Travelling Ya Kono Hito Wa Dere Desuka Orang Ini Siapa Dono Hito Desuka Orang Yang Mana Satosang Kono Ushironi Irukamiga Mijikai Hito Desu Orang Yang Pendek Rambutnya Yang Ada Di Belakangnya Satosang Ini Yang Benar Adalah Yang Yang Ada Di Belakangnya Satosang Ah Karinasang Desu Oh Karinasang Muncul Bunyi Tut Kemudian Diikuti Dengan Pernyataan Yang Muncul Yaitu Karinasang Wa Kamiga Mijikai Desu Sesuai Dengan Percakapannya Des Kara Tadashikotai Wa Maru Desu Berikutnya Kita Masuk Pada Bagian Yang Ketiga Tugasnya Adalah Melengkapi Kalimat Menggunakan Kata Atau Frase Yang Tepat Tidak Hanya Kata Yaminasang Tapi Merupakan Frase Yang Akan Kita Gunakan Untuk Memodifikasi Kata Benda Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Membaca Terlebih Dahulu Pilihan Frase Yang Digunakan Untuk Melengkapi Kalimat Di Setiap Soal Frasenya Ada Di Dalam Kotak Kita 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 Mulai Dari Pilihan Yang Pertama Yaitu Yoku Nemas Yoku Nemas Ini Sebetulnya Memiliki Dua Arti Yang Pertama Sering Tidur Yang Kedua Tidur Dengan Baik Karena Yoku Sendiri Itu Memiliki Dua Arti Tapi Untuk Kalimat Yang Ada Di Nomor Tiga Ini Kita Kehendaki Artinya Adalah Tidur Dengan Baik Dan Pilihan Yang Kedua Ada Toshokangde Karimashita Pinjam Di Perpustakaan Kalimat Yang Ketiga Osakeo Nomimaseng Tidak Minum Sake Berikutnya Ada Mariasangkara Kimashita Datang Dari Mariasang Dan Yang Terakhir Pilihannya Yaitu Niwaga Arimas Ada Halaman Atau Ada Taman Dari Seluruh Frase Pilihan Yang Ada Disini Ini Nanti Harus Kita Jadikan Bentuk Futsuke Bagian Nemas Akan Jadi Neru Karimashita Jadi Karita Nomimaseng Jadi Nomanai Kimashita Jadi Kita Dan Yang Terakhir Arimas Akan Jadi Aru Hai Sekarang Kita Cek Untuk Jawaban Dari Masing-masing Soal Dari Ichiban Watashi Watashi Wa Niwaga Aru Uchi Ga Hoshi Desu Saya Ingin Rumah Ingin Rumah Yang Bagaimana Ingin Rumah Yang Ada Halamannya Niwaga Aru Uchi Hai Nibang Watashi Nibang Suka Suka Orang Suka Orang Yang Bagaimana Orang Yang Tidak Minum Sake Sambang Toshokang De Karita Hong O Nakushimasta Saya Telah Menghilangkan Buku Telah Menghilangkan Buku Yang Bagaimana Buku Yang Telah Dipinjam Di Perpustakaan Yong Bang Mariasang Kara Kita Tegami Wa Sekuen O Ni Arimas Bisa Kita Artikan Surat Surat Yang Bagaimana Atau Surat Yang Mana Surat Yang Datang Dari Mariasang Ada Di Atas Meja Hai Yong Bang Tugas Kita Adalah Melengkapi Kalimat Menggunakan Katatanya Yang Tepat Supaya Kita Bisa Menggunakan Katatanya Yang Tepat Maka Kita Harus Membaca Keseluruhan Soal Mengerti Arti Dari Setiap Kosa Kata Mengerti Konteks Arti Kalimatnya Baru Nanti Kita Bisa Menebak Katatanya Mana Yang Tepat Yang Dibunakan Untuk Melengkapi Kalimatnya Hai Re Kara Mi Masyo Ano Kuroi Shatsu Kite Iru Itowa Dare Desuka Orang Yang Sedang Memakai Kemeja Hitam Itu Dare Desuka Siapa Mira Sang Des Karena Bagian Jawabannya Ini Menyebutkan Nama Orang Jadi Sudah Pasti Katatanya Yang Diperlukan Adalah Dare Siapa Hai Ichibang Kokoni Atashim Bumwa Doko Desuka Koran Yang Tadi Ada Disini Doko Desuka Dimana Terebino Ue Ni Arimas Ada Di Atas Televisi Kita Lihat Bagian Jawabannya Ini Menjelaskan Letak Suatu Benda Oleh Karena Itu Kata Tanya Yang Diperlukan Adalah Dimana Doko Desuka Hai Nibang Mariasang Gat Sekutake Kiwa Dodeshita Ka Kue Yang Telah Dibuat Oleh Mariasang Bagaimana Dodeshita Ka Totemu Oishikata Des Sangat Enak Kita Lihat Bagian Jawabannya Ini Menceritakan Kesan Dari Masakan Kesan Dari Kue Oleh Karena Itu Kita Perlu Kata Tanya Bagaimana Yaitu Yang Digunakan Dodeshita Ka Hai Sambang Kinkaku Jie Ikubasua Dore Desuka Bis Yang Pergi Ke Kingkaku Ji Dore Deska Yang Mana Jawabannya Adalah Are Des Yang Itu Karena Jawabannya Adalah Are Yang Itu Sudah Pasti Kata Tanya Yang Digunakan Yaitu Yang Mana Dore Deska Berikutnya Kita Masuk Pada Soal Yang Kelima Tugasnya Adalah Membuat Kalimat Berdasarkan Gambar Tapi Disini Minasang Untuk Gambarnya Langsung Lihat Di Buku Masing Masing Untuk Gambarnya Tidak Saya Sertakan Jadi Saya Hanya Menyertakan Bagian Kalimat Jawabannya Saja Kita Cek Dulu Dari Bagian Re Untuk Bagian Re Ini Diawali Dengan Kalimat Inti Yaitu Doko De Torima Sitaka Telah Mengambil Dimana Kemudian Pada Bagian Gambar Kita Bisa Amati Yang Sedang Dibicarakan Ini Adalah Foto Sehingga Kalimat Yang Dibentuk Menjadi Kore Wa Doko De Tota Shashing Deska Kore Ini Foto Yang Telah Diambil Dimana Karena Kita Memanfaatkan Kalimat Intinya Yaitu Doko De Torima Sitaka Doko De Tota Shashing Deska Hai Ichi Bang Itsu Kaimashitaka Kapan Belinya Yang Sedang Kita Amati Gambarnya Ada Orang Melihat Susu Dan Apa Namanya Memencet Hidungnya Kemungkinan Susunya Sudah Busuk Sehingga Ada Yang Bertanya Kore Wa Itsu Kata Gyunyu Deska Ini Susu Yang Telah Dibeli Kapan Kok Baunya Sudah Begitu Jadi Makanya Orangnya Tanya Itsu Kata Gyunyu Deska Hai Nih Bang Dare Ga Tsukurimashitaka Siapakah Yang Membuatnya Tsukurimashitaka Untuk Kalimatnya Yang Kita Bentuk Menjadi Kore Wa Dare Ga Tsukuta Keki Deska Ini Kue Buatan Siapa Dare Ga Tsukuta Keki Deska Sambang Dare Ni Mora Imashitaka Menerima Dari Siapa Karena Kalimat Ini Menggunakan Kata Kerja Mora Imash Menerima Sehingga Partikel Ni Yang Digunakan Ini Memiliki Arti Dari Kalimat Yang Dibentuk Menjadi Kore Wa Dare Ni Morata Pure Zento Deska Ini Hadiah Yang Telah Diterima Dari Siapa Hai Rokubang Tugasnya Masih Sama Dengan Yang Ada Di Bagian Nomor 5 Tadi Ya Yaitu Membuat Kalimat Berdasarkan Gambar Disini Saya Fokus Pada Pembentukan Kalimatnya Sehingga Bagian Gambarnya Tidak Saya Sertakan Kita Cek Dari Bagian Contohnya Di Bagian Contoh Kalimat Yang Sudah Jadi Adalah Ginko E I Ku Jika Nggak Ari Maseng Yang Dijadikan Jawaban Bagian Ginko E I Pergi Ke Bank Tidak Ada Waktu Pergi Ke Bank Hai Ichi Bang Nichiyo Biwa Tomodachito Egao Miru Yakusokuga Arimasu Hari Minggu Ada Janji Menonton Film Bersama Teman Jadi Jawabannya Adalah Tomodachito Egao Miru Nibang Chiyaku Shoe Ikuyo Jiga Arimasu Ada Keperluan Pergi Ke Kantor Wali Kota Sangbang Go Hang O Taberu Jikanga Arimasu Tidak Ada Waktu Makan Nasi Yang Jadi Jawabannya Adalah Go Hang O Taberu Yang Memodifikasi Kata Benda Jikang Jikang Waktu Waktu Yang Bagaimana Yang Tidak Ada Waktu Makan Nasi Hai Saya Kudes Yang Terakhir Di Nomor Tujuh Tugas Kita Adalah Membaca Dan Memahami Bacaan Kebetulan Di Bagian Nomor Tujuh Ini Model Bacaannya Adalah Merupakan Hasil Angket Kita Lihat Isi Dari Tabelnya Di Bagian Kolom Paling Atas Ini Ada Judulnya Kombinie Nani Shini Ikimaska Pergi Ke Kombini Atau Pergi Ke Minimarket Untuk Melakukan Apa Nani Shini Ikimaska Jika Kita Lihat Ada Tujuh Poin Ini Merupakan Tujuh Poin Jenis Aktivitas Yang Dilakukan Orang Pada Saat Pergi Ke Minimarket Dan Di Sebelah Kanannya Ini Ada Prosentase Berapa Banyak Orang Yang Melakukannya Kemudian Di Kolom Sebelah Kanannya Lagi Kita Lihat Adanya Judul Ikura Sek Berapa Berapa Harga Yang Digunakan Maksudnya Berapa Banyak Uang Yang Digunakan Oke Kita Cek Dulu Dari Arti Masing-masing Kalimat Yang Ada Di Kolom Paling Sebelah Kiri Aktivitas Yang Pertama Obento Kaimas Membeli Nasi Bekal Prosentasenya Goju Roku Teng Kiu Pasento Jadi Pada Saat Kita Membaca Nominal Angka Yang Ada Komanya Ini Kita Bisa Sebut Dengan Teng Kemudian Untuk Persen Kita Bisa Menyebutnya Dengan Kata Pasento Oke Nibang Jusu Ya Ochao Kaimas Membeli Teh Atau Jus Prosentasenya Goju Teng Ni Pasento Hai Sambang Okashi Ochao Kaimas Membeli Jajanan Manis Niju Roku Teng Roku Pasento Hai Yong Misu Ya Denki No Okane O Harai Mas Membayar Uang Listrik Atau Uang Air Kore Wa Niju San Teng Kiu Pasento Desu Go Etm De Okane O Oro Shimas Mengambil Uang Di ATM Kore Wa Niju San Teng Nana Pasento Desu Roku Bang Niju Tsuo Okur Mas Mengirim Barang Kore Wa Jus San Teng Nana Pasento Desu Hai Saigo Nana Bang Toireo Karimas Pinjam Toilet Kore Wa Nana Teng Nana Pasento Desu Kemudian Kita Lihat Berapa Harga Yang Digunakan Ini Antara 501 Yen Sampai Seribu Yen Jumlah Persennya Ada Segini Dan Minasang Bisa Juga Mengamati Jumlah Jumlah Yang Berikutnya Jika Kita Sudah Memastikan Aktivitas Yang Dilakukan Di Kombini Prosentasenya Berapa Kemudian Berapa Uang Yang Dikeluarkan Prosentasenya Berapa Berikutnya Kita Menuju Pada Bagian Soal Bagian Soal Yang Ada Di Bawahnya Tabel Kita Mulai Melihat Jawabannya Dari Bagian Yang Pertama Kombini Iku Hitono Goju Pasentogudaiwa Obentoya Ocawo Kaimas Yang Artinya Kita Cari Dulu Topik Kalimatnya Yang Ditandai Dengan Partikel Wa Jika Sudah Ketemu Partikel Wa Kita Artikan Dari Kata Sebelah Kiri Partikel Wa Menuju Ke Sebelah Kiri Sampai Habis Sekitar 50% Orang Yang Pergi Iku Ini Dari Ikimas Orang Yang Pergi Ke Kombini Ke Minimarket Itu Untuk Membeli Teh Atau Nasi Bekal Kita Lanjut Ke Kalimat Berikutnya Kita Lihat Pada Kalimat Ini Tidak Ditemukan Adanya Partikel Wa Yang Menunjukkan Topik Kalimat Jika Kita Tidak Menemukan Partikel Wa Sebagai Penunjuk Topik Kalimat Maka Kita Bisa Menerjemahkannya Ambil Kata Paling Belakang Dari Kalimatnya Yaitu Imas Ada Juga Orang Yang Pinjam Toilet Atau Mengambil Uang Di ATM Untuk Bagian Jawabannya Untuk Kata Kerjanya Ini Harus Kita Ganti Menjadi Bentuk Ta Oro Shimashita Oro Shita Kemudian Karimashita Menjadi Karita Karena Akan Kita Gabungkan Dengan Pola Kalimat Tari Tari Suru Tari Tari Shimasu Kalimat Berikutnya Nimotsuo Okurukotomo Dekimasu Bisa Juga Mengirim Barang Okurimasu Karena Kita Gabungkan Dengan Koto Maka Harus Dijadikan Bentuk Kamus Okuru Demo Nisen Eng Kakaruhito Totemo Sukunai Desu Demo Tapi Kita Lihat Adanya Partikel Wayah Sebagai Penunjuk Topik Jadi Kita Artikan Yang Ini Dulu Orang Yang Menghabiskan 2000 Yen Itu Totemo Sukunai Desu Sangat Sedikit Untuk Jawaban Di Nomor Empat Ini Selain Kakaru Yang Artinya Menghabiskan Atau Memerlukan Uang Bisa Juga Kita Gunakan Sukau Menggunakan Jadi Bagian Menghabiskannya Ini Kita Ganti Menggunakan Demo Nisen Eng Sukau Hitowa Totemo Sukunai Desu Orang Yang Menggunakan 2000 Yen Itu Totemo Sukunai Desu Sangat Sedikit Jadi Minasang Bisa Gunakan Sukau Atau Kakaru Hai Minasang Kiyonobeng Kiyowamo Owarimashita Otsukaresama Deshita Terima Kasih Atas Kerja Kerasnya Dan Terima Kasih Atas Waktunya Telah Diluangkan Untuk Belajar Bersama Di Channel Yasashi Nihongo Semoga Pembahasan Mongdai Bab 22 Ini Bisa Digunakan Minasang Untuk Memastikan Hasil Jawaban Dari Pengerjaan Mongdai Yang Dilakukan Minasang Masing-masing Jika Masih Ada Pertanyaan Seputar Penjelasan Mongdai Bab 22 Ini Dan Untuk Pertanyaan Seputar Belajar Bahasa Jepang Yang Lain Minasang Bisa Kirimkan Melalui DM Instagram Ke Instagram Pribadi Saya Ada Disini Atau Bisa Juga Dikirimkan Ke Official Instagram Yasashi Nihongo Yang Manapun Nanti Akan Saya Balas Walaupun Saya Balasnya Biasanya Lama Jadi Mohon Dimaklumi Minasang Kemudian Untuk Informasi Yang Terakhir Mengenai Pembelian Buku Minonu Nihongo Atau Referensi Buku Bahasa Jepang Yang Lainnya Yang Minasang Bisa Lakukan Belinya Secara Online Secara Praktis Dan Secara Aman Bisa Cek Instagram Ke At The Japanscribe Atau Bisa Juga Kunjungi Official Websitenya Ada Disini Di Bagian Official Websitenya Ini Sudah Terhubung Dengan Whatsapp Jadi Minasang Nanti Bisa Konsultasi Dengan Admin Berkonsultasi Tentang Buku Apa Yang Sebaiknya Minasang Gunakan Untuk Menunjang Kelancaran Proses Belajar Bahasa Jepang Secara Otodidak Oke Minasang Sekian Dulu Video Sampai Jumpa Di Pembahasan Mongdai Bab 23 Berikutnya Ja Matane Konnichiwa Minasan Ogen Kidesuka Hai Teman-teman Pencari Beasiswa Studi Ke Jepang Atau Kamu Yang Ingin Bekerja Di Perusahaan Jepang Apa Sih Kunci Sukses Dapat Sertifikat JLPT Atau Nat Dengan Nilai Terbaik Pahami Konsep Soal Dengan Baik Dan Tepat Ini Referensi Terbaik Dengan 10 Paket Soal Dan Pembahasan Yang Gamblang Top Skor JLPT N5 Dan Nat Ki 5 Kamu Dapat Belajar Dengan Nyaman Karena Buku Dikemas Menjadi Dua Bagian Yaitu Paket Soal Dan Pembahasan Paket Soal Disertai Fitur Digital Untuk Lembar Jawab Digital Mendengarkan Soal Audio Listening Melihat Skor Nilai Dan Analisis Putir Soal Yang Menjadi Titik Lemah Yang Belum Kamu Kuasai Buku Buku Kedua Adalah Panduan Belajar Otodidak Buat Kamu Pembahasan Lengkap Dicetak Dua Warna Berbahasa Indonesia Dan Video Tutorial Dalam Sekali Klik Top Skor CLPT N5 Dan Nat Ki 5 Metode Terbaik Merai Nilai Tertinggi Akira Menai De Gambar Masu Minha Minha